Ana mudik setahun sekali. Kenapa antum setahun sekali? Biayanya besar. Ana juga gak punya waktu. Coba antum lihat. Takutnya ambisi antum dunia. Sehingga antum gak punya waktu untuk berbakti sama orang tua. Antum berat mengeluarkan harta untuk berbakti sama orang tua. Lihat jangan-jangan ambisi antum dunia memang. Orang tuanya mati baru ribut mempulang. Setahun sekali antum datu. Apa gak bisa disisihkan duitnya? Hebatifila ada seorang ustad. Mana kalau dengar cerita ini Masya Allah. Itu ustad kalau ibunya telpon. Jarak antara dia sama Jakarta sama Jawa Timur. Ibunya telpon ngatakan, ibu kok kangen sama kau? Siap umat. Sebelum subuh dia sudah ketuk pintu ibu. Assalamualaikum. Ditinggalkan semua dunia ini. Ada rapat, ada ini itu. Ma'as salamah. Selamat tinggal. Kenapa pintu surga Anda sedang manggil Anda? Tidak ada urusan sama-sama. Anda kerja ini untuk masuk surga, Anda. Kenapa terus Anda meninggalkan pintu surga terindah buat Anda? Kita ini kadang-kadang tidak punya waktu buat orang tua kita. Gara-gara ambisi dunia. Padahal, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Man ahabba ayyub satolahu fi rizqi. Wa yunsa'lahu fi athari. Faliasil rahimah. Yang ingin rizkinya diluaskan. Datak ini. Yang ingin rizkinya diluaskan. Yang ingin umurnya dipanjangkan. Jaga surat rahim. Apalagi itu orang tua kita. Yang kita keluar dari rahim ibu kita. Hantu tidak punya waktu. Anti-anusat penghasilannya berkurang ini itu. Hantu tidak yakin sama Allah.